Dua orang yang bergegas melambaikan pedang jimat mereka dan mengepung Ye Tianyun dari kedua sisi. Dalam sekejap, dua pedangki menebas ke arah Ye Tianyun dari kedua sisi. Ye Tianyun dengan cepat melambaikan perisai di tangannya untuk memblokir. Bang-bang. Dengan dua ledakan, kedua pedangki mengenai perisai Ye Tianyun hampir pada saat yang bersamaan. Ye Tianyun mau tidak mau mundur beberapa langkah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya di blok ini, jadi mundur beberapa langkah tidak berarti dia lebih lemah dari dua orang di depannya. Alasan kenapa dia mengerutkan kening adalah karena dia merasakan aura familiar dari pedang rune mereka. Pedang rune mereka jelas sama dengan milik Liao Yun. Meskipun dia baru saja mengalahkan Liao Yun, dia menghadapi dua orang sekarang. Karena itu, dia tidak bisa menjamin bisa menang. Beraninya kamu menggunakan arai rune tipe ilusi. Apakah kamu tidak takut Lord Arai Spirit akan menghukumu dan membuatmu jatuh di dunia rahasia ini? Ye Tianyun berkata dengan dingin. Li Yunhai, kamu cukup mampu untuk mengetahui bahwa pedang rune kami berisi runik arai ilusi hanya dengan pandangan sekilas. Sebelumnya, di bawah hidung Sir Arai Spirit, Sir Arai Spirit tidak dapat melihat bahwa Liao Yun menggunakan runik arai ilusi, apalagi sekarang, jadi anda tidak perlu mengkhawatirkan kami, Li Yunhai. Peng Wenlin dan Jiangkai berbicara satu demi satu. Lebih baik aman daripada menyesal. Lord Spirit Arai adalah roh dari grit rune arai. Kalian berdua terlalu berani, kata Ye Tianyun. Dia benar-benar tidak mengerti kenapa kedua orang ini begitu berani. Bagaimana bisa ada panen tanpa mengambil risiko? Senior Huang Tong baru saja memberitahu kita bahwa sebelum kita memasuki dunia rahasia, Tuan Muda Kedua berkata bahwa siapapun yang membunuhmu akan mendapat perhatian Tuan Muda Kedua. Tuan Muda Kedua akan berlatih secara pribadi mereka. Senior Huang Tong bahkan berjanji bahwa jika kami dapat membunuhmu, kami akan diizinkan untuk mempelajari, buku rahasia rune, alam rahasia bersama-sama, kata Peng Wenlin. Jadi begitu, kata Ye Tianyun. Dia akhirnya mengerti mengapa orang-orang ini berani mengambil risiko besar untuk menggunakan susunan rune ilusi untuk menghadapinya. Apa itu kodeks rune rahasia? Ye Tianyun bertanya dengan bingung. Belum lama ini dia memasuki Pulau Yang Ning, jadi dia tidak tahu apa itu secret rune kodeks. Kamu baru saja tiba di Pulau Yang Ning, jadi wajar jika kamu tidak tahu apa itu, buku rahasia rune. Biarkan aku memberitahumu sekarang. Buku rahasia rune, ini adalah buku rahasia rune yang diciptakan oleh Nenek Moyang. Formasi rune Pulau Yang Ning diperoleh dari alam rahasia. Pada saat itu, kekuatan para leluhur ini biasa-biasa saja, dan bakat mereka juga rata-rata. Namun, setelah mendapatkan buku rahasia rune, kekuatan mereka meningkat pesat. Hanya dalam beberapa dekade, mereka menjadi master rune teratas dari benua langit caotik. Pada akhirnya, mereka bahkan menciptakan formasi rune di Pulau Suni, yang terkenal di seluruh benua. Terlebih lagi, para leluhur ini belum sepenuhnya memahami buku rahasia rune. Tidak sulit membayangkan betapa kuatnya buku rahasia rune itu. Selama kita bisa memahaminya, meski kita tidak bisa menjadi rune master terkemuka seperti Nenek Moyang itu, kita masih bisa mendominasi suatu wilayah. Peng Wenlin dan Jiangkai menjelaskan kepada Ye Tianyun. Berbicara tentang secret rune canon, keduanya sangat menantikannya. Karena kanon rune rahasia ini sangat kuat, Tuan Pulau Pan Ki pasti akan menjaganya tetap aman dan tidak memberikannya kepada orang lain dengan mudah. Bagaimana dia bisa memberitahu Huang Tong tentang hal itu? Ye Tianyun bingung. Kamu tidak tahu tentang ini, tetapi untuk beberapa alasan, para leluhur meninggalkan kodex rune rahasia di alam rahasia arrai rune besar. Dalam beberapa ratus tahun berikutnya, banyak orang memasuki alam rahasia untuk mencari rune rahasia kodex, tetapi mereka tidak menemukan jejak sama sekali. Pada akhirnya, semua orang sepakat bahwa secret rune kodex sama sekali tidak ada di alam rahasia. Kami juga berpikir begitu, tapi baru saja, kakak senior Huang Tong menemukan kodex rune rahasia. Peng Wenlin berkata dengan penuh semangat. Mungkinkah kakak senior Huang Tong berbohong kepadamu? Jika dia menemukan kodex rune rahasia, mengapa dia memberitahumu hal seperti itu? Ye Tianyun bertanya. He he, kamu tidak tahu ini, tapi tempat itu bukanlah sesuatu yang bisa dimasuki oleh kakak senior Huang Tong sendirian. Dia masih membutuhkan kita untuk membantunya. Itu sebabnya dia berjanji untuk membiarkan kita mempelajari rahasia rune canon bersama-sama setelah mendapatkan itu. Adapun membiarkan kami membunuhmu, itu hanya syarat sampingan, kata Peng Wenlin. Wenlin, jangan bicara omong kosong dengan anak ini. Jika kita sampai di sana terlambat, kakak senior Huang Tong tidak akan senang. Belum lagi, kita juga kehilangan Qian Hao. Jiang Kai menyela. He he, aku hanya ingin Li Yunhai mengetahui sebab dan akibat dari masalah ini. Kalau tidak, dia tidak akan bisa beristirahat dengan tenang, kata Peng Wenlin sambil tersenyum. Oh, apa kamu yakin bisa mengalahkanku? Ye Tianyun mengerutkan kening dan berkata. Pada titik ini, dia tahu bahwa dia tidak bisa menghindari pertarungan dengan keduanya. Jangan mengira kamu bisa mengalahkan kami hanya karena kamu mengalahkan Liaoyun sebelumnya. Kamu tahu, kami ada dua, belum lagi kakak senior Huang Tong mengatakan bahwa serangan rune suat kami lebih kuat dari serangan Liaoyun, kata Jiang Kai. Tepat sekali, jangan mengira kamu bisa mengalahkan kami hanya karena kamu bisa memblokir serangan kami sekarang. Biarku beritahu, serangan tadi hanyalah ujian, kami tidak menggunakan kekuatan kami yang sebenarnya. Adapun Qian Hao, jika bukan karena serangan mendadakmu, dia tidak akan mati di tanganmu. Peng Wenlin menggema di samping. Setelah mengatakan ini, keduanya langsung mengambil posisi. Saat berikutnya, dua pedang Ki menebas ke arah Ye Tianyun dari kiri dan kanan. Merasakan Ki pedang lawan, Ye Tianyun terkejut, karena dia melihat bahwa Jiang Kai dan Jiang Kai benar, pedang rune mereka jelas lebih kuat dari milik Liaoyun. Dengan mengerutkan kening, Ye Tianyun juga mengeluarkan perisainya sendiri. Dalam sekejap, kekuatan yang kuat bertahan di perisai itu. Bang bang. Dalam suara dua ledakan, dua pedang Ki menebas perisai Ye Tianyun pada saat yang bersamaan. Ye Tianyun mundur beberapa langkah setelah terkena Ki yang kuat. Lagi. Peng Wenlin dan Jiang Kai berteriak serempak lagi, lalu mengayunkan pedang mereka ke arah Ye Tianyun lagi, tidak memberinya kesempatan untuk bernapas sama sekali. Bang bang. Energinya menyerang lagi, dan kali ini, hanya suara teredam yang terdengar, dan Ye Tianyun langsung dipukul dan dikirim terbang. Hahaha, aku tahu itu, bagaimana Li Yunhai bisa memblokir serangan kita. Peng Wenlin berkata dengan bangga. 682. Siapapun yang membunuh satu sama lain pasti akan mendapat pahala yang lebih besar, jadi untuk mendapatkan pujian, keduanya bergegas maju. Karena Peng Wenlin adalah yang paling dekat, dia tiba di depan Ye Tianyun sebelum Jiang Kai. Pada saat ini, Ye Tianyun, yang terbaring di tanah dan sepertinya terluka, tiba-tiba terpental. Perisai di tangannya menyapu Peng Wenlin dengan kekuatan yang kuat. Berengsek, Peng Wenlin terkejut dan buru-buru mencoba mengaktifkan Rune Sword miliknya untuk melawan. Namun, semuanya sudah terlambat. Saat dia mengaktifkan Rune Sword-nya, perisai Ye Tianyun telah memukulnya dengan keras. Bang! Mendengar suara teredam, Peng Wenlin terbang dengan keras. Alasan Peng Wenlin dipukul adalah karena dia terlalu ceroboh. Dia mengira Ye Tianyun sudah terluka parah, jadi dia tidak memiliki kesadaran akan pertahanan. Jika dia sedikit lebih waspada, bahkan jika dia berlari ke depan dengan kecepatan ini, dia tidak akan begitu berdaya. Melihat adegan ini, Jiang Kai buru-buru menghentikan momentum ke depan, dan kemudian menatap Ye Tianyun dengan hati-hati. Dia tidak menyangka Ye Tianyun akan menggunakan tipuan sekarang. Di sisi lain, Ye Tianyun menarik napas panjang, dan kemudian dengan cepat memanfaatkan waktu ini untuk mengedarkan metode kultivasinya, menekan darah yang berjatuhan di dalam hatinya. Tadi, serangan gabungan keduanya tidaklah kecil. Untungnya, pihak lain jatuh ke dalam perangkapnya, jika tidak, masih menjadi pertanyaan apakah dia bisa menjatuhkan keduanya. Li Yun Hai, aku tidak menyangka kamu begitu tidak tahu malu. Jiang Kai berkata dengan dingin. Tidak tahu malu. Kalian bertiga bergabung untuk menghadapi saya, dan Anda masih mengatakan bahwa saya tidak tahu malu. Ye Tianyun tidak bisa menahan tawa. Huff, aku tidak akan berdebat denganmu. Meski aku sendirian sekarang, aku masih bisa mengalahkanmu. Anda harus tahu bahwa pedang rune ini bahkan lebih kuat dari milik Liao Yun, kata Jiang Kai. Meskipun dia berkata begitu, bagaimana mungkin Ye Tianyun tidak melihat ketakutan di hatinya. Setelah memikirkannya, Ye Tianyun merasa lega. Bagaimanapun, dia membunuh dua rekan satu tim Jiang Kai, bagaimana mungkin dia tidak takut, bahkan jika rune suatnya benar-benar lebih kuat. Kalau begitu, mari kita lihat apa yang bisa kita lakukan, kata Ye Tianyun. Setelah itu, dia tidak lagi menunggu lawan menyerang seperti sebelumnya, melainkan langsung bergegas maju dengan perisainya. Dia tidak yakin apakah dia bisa mengalahkan lawannya atau tidak. Dia hanya memiliki satu pemikiran di benaknya, dan itu adalah mengakhiri pertarungan ini secepat mungkin jika dia bisa menang. Karena jika Huang Tong bergegas, dia tidak akan bisa pergi sama sekali. Meskipun Ye Tianyun belum pernah melihat kekuatan Huang Tong yang sebenarnya, dia memiliki perasaan samar-samar bahwa kekuatan Huang Tong pasti melebihi miliknya. Kamu mendekati kematian, Jiang Kai di sisi berlawanan berteriak, lalu melambaikan pedang rune miliknya untuk menemui perisai Ye Tianyun. Saat ini, Jiang Kai tidak lagi menahan diri. Sebaliknya, dia melepaskan seluruh kekuatannya. Hal yang sama berlaku untuk Ye Tianyun. Bang! Dengan suara keras, Jiang Kai terlempar mundur tujuh atau delapan langkah, sementara tubuh Ye Tianyun hanya bergetar beberapa kali. Saat ini, sudah jelas siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Bagaimana mungkin, Jiang Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru? Dia telah melihat Ye Tianyun bertarung di lantai dua, jadi dia secara alami mengetahui kekuatan Ye Tianyun. Menurutnya, pedang rune di tangannya setidaknya harus bisa bertarung secara seimbang dengan Ye Tianyun, tapi dia tidak menyangka bahwa Ye Tianyun benar-benar akan memaksanya mundur. Dilihat dari situasi saat ini, Ye Tianyun jelas menyembunyikan kekuatannya di lantai dua. Setelah memukul mundur Jiang Kai dengan satu gerakan, Ye Tianyun segera merasa percaya diri. Bagaimana dia bisa memberi Jiang Kai kesempatan untuk bernapas? Dia segera mengayunkan perisainya dan bergegas ke depan. Bang, bang, bang. Dalam waktu singkat berikutnya, keduanya bertukar lebih dari selusin gerakan. Pada awalnya, Jiang Kai masih mampu bertahan, tetapi pada akhirnya, dia tidak hanya terus mundur, tetapi dia bahkan tidak bisa berdiri dengan mantap. Akhirnya, setelah bertukar beberapa pukulan lagi, Jiang Kai duduk di tanah. Bagaimana Ye Tianyun bisa melepaskan kesempatan seperti itu? Dia langsung mengangkat perisainya dan menghancurkannya. Melihat Ye Tianyun ingin membunuhnya, Jiang Kai ketakutan dan buru-buru berteriak. Jangan bunuh aku, jika kamu membunuhku. Tuan Pulau pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Saat ini, bagaimana mungkin Ye Tianyun masih memperhatikan Jiang Kai? Sebelum Jiang Kai bisa menyelesaikan kata-katanya, dia sudah menghancurkan perisainya. Kepala Jiang Kai dimiringkan, dan dia langsung jatuh ke tanah, mati. Meskipun kekuatan fisiknya hampir habis, Ye Tianyun tidak segera beristirahat, tetapi juga membunuh Peng Wenlin yang terluka parah. Berbelas kasihan kepada musuh berarti kejam terhadap diri sendiri. Jika dia tidak membunuh Jiang Kai, Jiang Kai pasti akan kembali mengganggunya setelah dia pulih. Saat itu, dengan Huang Tong, bagaimana dia bisa menjadi lawan mereka? Setelah membunuh Peng Wenlin, Ye Tianyun masih belum sempat istirahat. Dia melangkah maju dan meninggalkan tempat itu. Dia tidak ingin bertemu Huang Tong saat ini, karena tidak ada peluang untuk menang. Jika dia memiliki kekuatan fisik yang cukup, masih ada kemungkinan terjadinya perkelahian. Namun, saat dia melangkah maju, suara malas terdengar di belakangnya. Li Yunhai, kekuatanmu tidak buruk. Setelah suara itu turun, seseorang berjalan keluar dari balik pohon besar di depannya. Jika bukan Huang Tong, siapa lagi yang bisa melakukannya? Huang Tong ini jelas sudah lama datang ke sini. Melihat orang itu muncul perlahan, Ye Tianyun terkejut, dan wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Tindakan Huang Tong menunjukkan satu hal, yaitu kekuatan Huang Tong jauh lebih kuat darinya. Kenapa kamu tidak menghentikanku membunuh mereka? Setelah terkejut, Ye Tianyun bertanya dengan ragu. Huang Tong jelas bisa menghentikannya, tapi dia tidak muncul, yang berarti dia punya tujuan lain, yang tentu saja membuatnya khawatir. Sederhana sekali, aku butuh seseorang untuk menyalahkanku. Karena kamu tampil sangat baik, tidak diragukan lagi itu adalah kamu. Huang Tong tersenyum acuh tak acuh. Apa maksudmu? Apakah Anda sudah berencana untuk tidak membiarkan mereka meninggalkan alam rahasia ini? Apakah, buku rahasia Rune, yang mereka bicarakan itu nyata? Anda tidak berencana membaginya dengan mereka sama sekali? Ye Tianyun mengerutkan kening dan berkata, Yah, seperti yang diharapkan dari seseorang yang bisa berhasil mencapai lima besar, cukup pintar. Kata Huang Tong. Jika itu masalahnya, bukankah itu berarti kamu ingin aku pergi? Kalau tidak, mengapa kamu menyalahkanku? Ye Tianyun bingung. Apakah kamu tidak tahu bahwa ada sesuatu yang disebut imit Rune? Huang Tong menggelengkan kepalanya sedikit. Kamu benar-benar punya benda seperti itu. Ye Tianyun terkejut. Saat ini, sudah jelas bahwa Huang Tong ingin mendapatkan secret Rune Cannon sendirian, dan agar beritanya tidak bocor, dia memilih untuk tidak membiarkan siapapun pergi. Tetapi jika dia melakukannya sendiri, dia pasti akan disalahkan oleh penduduk Pulau Yang Ning. Untuk mencegah hal ini terjadi, dia meminta Peng Wenlin dan yang lainnya untuk membunuh Ye Tianyun, dan menggunakan tangan Ye Tianyun untuk membunuh mereka. Pada akhirnya, dia akan membunuh Ye Tianyun. Dan dengan imit Rune, jika dia keluar, orang-orang di Pulau Yang Ning tidak akan mencurigainya sama sekali. Sebaliknya, mereka hanya akan mencurigai guru Ye Tianyun, Lin Long, dan Pan Ying Wu. Ini hanyalah sebuah rencana untuk membunuh dua burung dengan satu batu. Setelah memikirkan hal ini, Ye Tianyun berkata dengan suara yang dalam. Apa kamu yakin bisa menghadapiku? Mungkin aku bisa melawanmu sampai mati. Meskipun kekuatan Huang Tong jauh lebih kuat darinya, ilusion Rune Magic Array yang diberikan Lin Long memberinya kepercayaan diri yang tidak bisa dijelaskan. Hahaha, kamu masih terlalu muda. Bahkan jika tuanmu ada di sini, dia tidak akan menjadi lawanku. Mendengar Ye Tianyun berkata demikian, Huang Tong tidak bisa menahan tawa. Kali ini, Ye Tianyun kembali terkejut, karena dia menemukan bahwa suara Huang Tong jelas sangat dewasa, tidak ada jejak ketidak dewasaan sebelumnya. 683. Mungkinkah ini bukan usiamu yang sebenarnya? Kamu jauh lebih tua dari sekarang. Karena suara dewasa dari pihak lain, Ye Tianyun tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Yah, tebakanmu benar. Huang Tong menganggup bangga, lalu berkata, saya sebenarnya berusia 40 tahun-tahun ini. 40. Ye Tianyun menatap pihak lain untuk waktu yang lama, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak percaya. Karena tidak peduli bagaimana penampilannya, pihak lain baru berusia 16 atau 17 tahun, bagaimana dia bisa berusia 40 tahun. Jika pihak lain mengatakan bahwa dia berusia 20-an, Ye Tianyun mungkin akan mempercayainya. Sejujurnya, ini adalah obat yang saya kembangkan sendiri untuk meremajakan penampilan seseorang. Kata Huang Tong. Ada obat seperti itu di dunia ini. Ye Tianyun bingung, dia masih tidak percaya. Tentu saja ada, tapi obat saya ada efek sampingnya. Setelah meminum obat ini selama sebulan, kekuatan pengguna tiba-tiba turun 50%. Baru setelah 2 atau 3 bulan istirahat, kekuatan pengguna akan kembali ke level semula. Kata Huang Tong. Mendengarkan Huang Tong, Ye Tianyun sedikit skeptis. Jika apa yang kamu katakan itu benar, apakah kamu punya tujuan lain datang ke Pulau Yang Ning? Ye Tianyun bertanya. Setelah mengatakan itu, dia teringat apa yang dikatakan Jiangkai dan yang lainnya barusan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, mungkinkah kamu di sini untuk teks rahasia Rune? Tentu saja untuk buku rahasianya, kalau tidak kenapa aku harus menyiksa diriku sendiri tanpa alasan. Kata Huang Tong. Kemudian, tanpa menunggu Ye Tianyun bertanya, dia berkata pada dirinya sendiri, untuk memasuki Pulau Yang Ning kali ini, saya telah mempersiapkannya selama lebih dari 10 tahun. Mengatakan demikian, dia tidak bisa tidak memikirkan hari-hari ketika dia menipu Pan Ki, Pan Ying Hao, dan yang lainnya. Dia tidak tahu sudah berapa kali dia meminum obat ini, dan setiap kali dia disiksa sampai mati. Jika itu hanya siksaan, tidak masalah, lagi pula, seorang praktisi seni bela dirilah yang mengalami sedikit penderitaan. Namun ia samar-samar merasa bahwa meminum obat ini dapat memperpendek umurnya. Namun, sekarang dia akan mendapatkan kode rahasia Rune, dia merasa bahwa semua usahanya tidak sia-sia. Bagaimanapun, kode rahasia Rune bukanlah hal biasa. Itu adalah sesuatu yang memungkinkan Nenek Moyang Pulau Yang Ning menjadi pembangkit tenaga listrik yang sangat kuat dan mendirikan Pulau Yang Ning, yang tidak berani diremehkan oleh kekuatan besar manapun di benua langit caotik. Kali ini, susunan rahasia ilusinya telah memainkan peran penting dalam berhasil menemukan lokasi di mana rahasia-rahasia manual disembunyikan. Jika bukan karena susunan rahasia ilusi, dia tidak akan bisa mempelajari begitu banyak rahasia tentang dunia rahasia dari Pan Ying Hao. Karena rahasia-rahasia ini, serta informasi yang telah dia kumpulkan, dia akhirnya menemukan tempat ini. Sejujurnya, dia harus berterima kasih kepada Lin Long. Jika bukan karena Lin Long, Pan Ying Hao tidak akan begitu pasif sehingga dia harus menggunakan lingkaran sihir raksasa ilusi. Saat dia sedang tenggelam dalam pikirannya, semburan pedangki tiba-tiba datang ke arahnya. Serangan mendadak seperti itu langsung menyadarkannya, namun dia tidak peduli sama sekali, karena lawannya jelas-jelas adalah anak-anak. Senyuman tipis muncul di sudut mulutnya. Huang Tong dengan santai melambaikan telapak tangannya, dan energi yang sangat keras tiba-tiba muncul, dan kemudian langsung mengenai Ye Tianyun, yang diam-diam menyerangnya, dan mengirimnya terbang. Ye Tianyun diam-diam senang, berpikir bahwa serangan diam-diamnya akan berhasil, tetapi dia tidak menyangka lawannya akan langsung memukulnya dengan telapak tangan. Merasakan kekuatan lawannya, wajah Ye Tianyun menjadi sangat jelek. Seseorang harus tahu bahwa dia telah menstimulasi semua energi dari susunan rahasia ilusinya melalui serangan diam-diam, tetapi dia masih tidak bisa menahan serangan lawan. Kita harus tahu bahwa lawan baru saja menamparnya dengan santai, dan lawan bahkan tidak menggunakan pedang rahasia khusus untuk meminjam energi dari susunan rahasia. Dengan kata lain, kekuatan lawan jelas jauh lebih kuat darinya. Bahkan jika dia menggunakan pedang rahasia khusus untuk meminjam energi dari susunan rahasia, masih ada celah besar antara dia dan lawannya. Saat ini, bagaimana dia masih meragukan perkataan lawannya? Karena kekuatan lawannya terlalu kuat, dia tidak bisa menebak level apa yang telah dicapai lawannya. Singkatnya, Ye Tianyun bukanlah tandingan lawannya. Pada saat ini juga, lawan perlahan berjalan ke arahnya. Ye Tianyun, yang terguncang oleh telapak tangan lawan, bisa dengan jelas melihat senyum lucu di wajah lawannya. Jika kamu ingin membunuhku, bunuh aku. Ye Tianyun menatap lawannya dan berkata, Dia adalah orang yang memiliki kemampuan untuk menjadi penguasa pulau-pulau Yangning di masa depan, tentu saja, dia bukanlah seorang pengecut. Nah, nak, tulang punggungmu cukup kuat. Mendengar Ye Tianyun berkata demikian, Huang Tong sedikit terkejut, lalu mengganti topik, Namun, aku belum berencana membiarkanmu mati. Baiklah, aku tidak akan berbicara omong kosong denganmu. Sejujurnya, jika bukan saat ini, dia tidak akan banyak bicara kepada Ye Tianyun. Setelah suara itu turun, Huang Tong tiba-tiba berjalan mendekat. Ye Tianyun ingin menghindar, tapi bagaimana dia bisa melarikan diri, dan langsung ditangkap oleh Huang Tong. Meskipun Huang Tong tidak terlihat beberapa tahun lebih tua dari Ye Tianyun, saat ini tangannya seperti penjepit besi, Ye Tianyun tidak bisa bergerak sama sekali. Saat dia hendak meraih Ye Tianyun dan pergi dari sini, Huang Tong tiba-tiba teringat sesuatu, lalu berkata dengan, Ya, aku ingat, kamu datang ke sini untuk mengumpulkan banyak rumput kapur beku ungu, untuk apa tuanmu menginginkannya. Sekilas Huang Tong dapat melihat bahwa Ye Tianyun sedang mencari rumput kapur beku ungu karena Linlong. Tuanku adalah seorang karakter, bagaimana dia bisa memberitahumu apa yang dia lakukan? Ye Tianyun segera berkata. Saat berbicara, Ye Tianyun secara alami mengungkapkan rasa hormatnya kepada Linlong, rasa hormat ini sama sekali tidak dibuat-buat. Mendengar Ye Tianyun berkata begitu, Huang Tong tidak bisa menahan cibiran. Menurut tuanmu dia siapa? Dia hanya memiliki sedikit keterampilan, tapi dia sebenarnya berani melawan Pan Yinghao. Menurutku, dia tidak akan hidup lama di Pulau Yangning. Huang Tong tidak sengaja meremehkan Linlong, namun menurutnya, dengan kekuatan Linlong, mustahil baginya untuk bersaing dengan Pan Yinghao, yang akan menjadi penguasa Pulau-Pulau Yangning di masa depan, bahkan jika ia bergabung dengan Pan Yinghu. Bagaimana Pan Yinghao bisa dibandingkan dengan Tuanku? Bahkan kamu, dibandingkan dengan Tuanku seperti langit dan bumi. Melihat Huang Tong meremehkan Linlong, Ye Tianyun tidak bisa menahan diri untuk tidak membalas. Ada satu hal yang tidak dia katakan, yaitu, bahkan Tuan Pulau Pan Ki tidak bisa dibandingkan dengan Linlong. Lagipula, Linlong adalah orang yang bisa menarik sembilan surga Divine Phoenix. Orang seperti itu sudah setara dengan Dewa dalam pikiran Ye Tianyun, bagaimana Pan Ki dan Huang Tong bisa dibandingkan dengannya. Jika bukan karena dia tidak bisa menyebutkan sembilan surga Divine Phoenix, dia pasti akan mengungkitnya saat ini. Melihat Ye Tianyun benar-benar meremehkannya, Huang Tong tidak bisa menahan sedikit marah. Dia langsung menamparkan wajah Ye Tianyun, lalu berkata dengan dingin, Nak, jaga sikapmu. Setelah itu, dia langsung mengambil runes face ring dari tangan Ye Tianyun. Dengan gagasan bahwa selama masih ada kehidupan, masih ada harapan, Ye Tianyun tidak membalas, dia juga tidak berpikir untuk segera mengambil kembali runes face ring. Tentu saja, di dalam hatinya, dia secara alami membenci Huang Tong ribuan kali. Melihat Ye Tianyun tidak mengatakan apa-apa, Huang Tong mendengus dingin, lalu langsung membawa Ye Tianyun ke kiri depan. Huang Tong tidak menyadari bahwa ketika dia membawa Ye Tianyun pergi, sesuatu tiba-tiba jatuh dari tubuh Ye Tianyun. 684. Tidak lama kemudian, Huang Tong membawa Ye Tianyun ke lereng gunung berbatu. Sementara Ye Tianyun bertanya-tanya apakah ada jalan rahasia menuju lereng gunung, Huang Tong disamping mulai melantunkan beberapa istilah rune dalam diam. Setelah itu, Ye Tianyun hanya merasakan kilatan cahaya di depannya, dan kemudian dia menemukan bahwa dia dan Huang Tong sudah berada di aula yang sangat kosong. Dinding di sekitar aula diukir dengan tulisan tangan yang tebal, di antaranya ada empat kata besar, Secret Rune Codex. Bukankah mereka mengatakan bahwa, Secret Rune Codex, adalah sebuah buku. Bagaimana bisa seperti ini? Dengan keraguan seperti itu, Ye Tianyun mulai dengan hati-hati melihat kata-kata di dinding, tetapi setelah hanya beberapa pandangan, dia segera menggelengkan kepalanya, karena dia menemukan bahwa meskipun dia dapat melihat kata-kata ini, urutan kata-kata ini jelas-jelas kacau. Dan dia tidak bisa memahaminya sama sekali. Selain tulisan tangan tersebut, terdapat tempat yang sangat mencolok di aula, yaitu sarkofagus bening yang diukir dari batu giyok yang ditempatkan di tengah aula. Selain itu, tidak ada hal lain di aula ini. Ditambah dengan lingkungan yang agak dingin di aula, Ye Tianyun merasa sedikit takut. Huang Tong mengajakku masuk, Mungkinkah dia ingin aku memilah kata-kata ini di dinding? Pikiran seperti itu terlintas di benak Ye Tianyun. Namun, pada saat ini, sarkofagus di tengah tiba-tiba mengeluarkan suara aneh. Apakah ada makhluk hidup di dalam sarkofagus ini? Ye Tianyun tiba-tiba terkejut. Awalnya ia mengira sarkofagus ini hanya hiasan, siapa sangka akan ada suara. Saat pemikiran seperti itu terlintas di benaknya, tutup sarkofagus tiba-tiba terbuka dengan suara, kakak. Kemudian, tiba-tiba ada sesuatu yang muncul dari sarkofagus. Benda ini memiliki kepala harimau dan tubuh manusia, yang membuat Ye Tianyun, yang belum pernah melihat pemandangan seperti itu, mau tidak mau mengubah ekspresinya. Mungkinkah ini ras iblis yang legendaris? Memikirkan hal ini, hati gugup Ye Tianyun akhirnya menjadi tenang. Ini bukan karena Ye Tianyun pemalu, tetapi karena dia dibesarkan di Pulau Selatan, dia belum pernah melihat makhluk ras iblis. Siapa yang mengganggu mimpi raja ini? Setan harimau di sarkofagus berkata dengan suara cemberut. Saat berbicara, ia membuka matanya dan menatap Ye Tianyun dan Huang Tong di depannya. Ditatap seperti ini, Ye Tianyun terkejut, kakinya melunak, dan dia hampir jatuh ke tanah. Dari titik ini, Ye Tianyun tahu bahwa kekuatan iblis harimau pasti sangat kuat, tetapi dibandingkan dengan Huang Tong, Ye Tianyun tidak tahu siapa yang lebih kuat. Ini karena Huang Tong yang berada di sampingnya tidak mengungkapkan ekspresi ketakutan apapun. Sebaliknya, dia terus dengan tenang melihat setan harimau di depannya. Sangat jelas bahwa Huang Tong sudah tahu bahwa ada binatang iblis di sini. Saudara harimau, namaku Huang Tong. Aku datang untuk mengganggumu kali ini karena aku ingin meminjam buku rahasia rune di tanganmu. Huang Tong langsung ke pokok persoalan. Kamu ingin meminjam buku rahasia rune dariku? Haha, buku ini sudah menjadi milik raja ini, mengapa saya meminjamkannya kepada Anda? Iblis harimau itu tertawa tanpa sadar. Setelah tertawa, dia bertanya dengan ekspresi bingung, bagaimana kamu tahu bahwa buku ini ada di tangan raja ini dan kamu dapat menemukan tempat ini. Ada alasan mengapa iblis harimau ragu? Karena ratusan tahun yang lalu, tidak ada yang tahu berapa banyak orang yang memasuki dunia rahasia ini untuk mencari buku rahasia rune, tetapi tidak ada yang tahu bahwa buku ini ada di tangannya. Apalagi menemukan tempat rahasia ini. Juga, dalam seratus tahun terakhir, hanya yang lemah yang bisa memasuki dunia rahasia ini, bagaimana kamu bisa masuk. Kemudian ditambahkan kalimat seperti itu. Ini tentu saja adalah kekuatanku, Huang Tong. Singkatnya, aku berharap saudara Tiger dapat menyetujui permintaanku. Huang Tong tersenyum bangga. Ini tidak mungkin. Setan harimau berkata dengan dingin, lagi pula, setelah kamu memasuki tempat ini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Oh, jika kamu tidak ingin kami pergi, tidak apa-apa, tetapi jika orang di luar mengetahui bahwa kami tidak pergi, mereka pasti akan masuk untuk mencari kami. Saya sudah meninggalkan bekas di luar, mereka akan melakukannya. Pasti menemukan tempat ini. Saat itu, saudara Tiger, apakah menurutmu kamu masih bisa simen sekarang? Huang Tong berkata dengan lemah, dia tampak seperti memiliki mutiara kebijaksanaan di tangannya. Mendengar kata-kata Huang Tong, iblis harimau itu segera menjadi sedikit bingung. Tentu saja, hal seperti itu dikhawatirkan akan terjadi. Melihat iblis harimau itu terintimidasi, Huang Tong melanjutkan, mengapa kamu tidak bekerja sama denganku dan biarkan aku membaca buku rahasia Rune ini. Pada saat itu, aku akan membimbingmu dan membiarkanmu memahami sepenuhnya bagaimana memahaminya. Buku rahasia Rune, hebat bukan? Bagaimana kamu tahu bahwa aku tidak dapat memahami buku rahasia Rune ini? Setan harimau memandang Huang Tong dengan sangat waspada. Sederhana sekali, saudara Tiger telah memperoleh buku rahasia Rune, begitu lama, tetapi kamu tetap tidak bisa meninggalkan dunia rahasia ini. Ini menjelaskan segalanya, kata Huang Tong samar-samar. Diungkap oleh Huang Tong, iblis harimau itu segera tampak sedikit malu. Namun, atas dasar apa aku harus mempercayaimu? Jika kamu mengingkari janjimu setelah membaca buku rahasia Rune, dan masih menceritakan masalah ini kepada orang-orang di luar, bukankah aku akan menderita kerugian ganda? Setan harimau berkata dengan sangat hati-hati. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Aku tidak akan memberitahu orang-orang di Pulau Suncalem tentang hal ini, karena aku baru berhasil masuk setelah banyak perencanaan. Orang-orang di luar bahkan tidak mengetahui kekuatanku yang sebenarnya. Jika aku memberitahu mereka tentang hal ini, bukankah aku akan ketahuan juga? Kata Huang Tong. Oh, kalau begitu, mudah saja. Setan harimau tidak bisa menahan diri untuk tidak menganggupkan kepalanya. Melihat iblis dan pria itu telah mencapai kesepakatan, Ye Tianyun di sampingnya merasa sedikit tertekan. Awalnya, dia ingin membiarkan mereka bertarung, sehingga dia memiliki kesempatan untuk mendapatkan keuntungan darinya, tapi dia tidak menyangka segalanya akan berkembang ke arah ini. Setelah beberapa saat, kata-kata Huang Tong membuat hati Ye Tianyun tiba-tiba melonjak. Hanya untuk mendengar Huang Tong berkata, Saudara harimau, saya mendengar bahwa Anda suka makan daging manusia, hari ini saya membawakan seseorang untuk Anda nikmati. Maksudmu dia, setan harimau menunjuk ke arah Ye Tianyun di sebelah Huang Tong. Ya, Huang Tong mengangguk. Sangat bagus, sangat bagus. Kupikir dia hanya bawahanmu, aku tidak menyangka kamu begitu baik, kata iblis harimau sambil melihat ke atas dan ke bawah ke arah Ye Tianyun. Dilihat dari penampilannya, sepertinya dia akan ngiler. Namun, jika kamu berkencan dengan satu orang lebih sedikit, bukankah orang-orang di luar akan curiga dan menimbulkan masalah bagi raja ini. Setelah kegembiraan, iblis harimau memikirkan hal ini dan berkata dengan cemas. Saudara Tiger, yakinlah bahwa ada orang lain yang datang ke sini kali ini, dan orang-orang itu dibunuh oleh orang ini. Saat saya keluar, saya akan memberitahu mereka situasinya, dan kemudian saya akan mengatakan bahwa saya butuh waktu lama banyak upaya untuk membunuh orang ini. Tentu saja, mereka tidak akan meragukan saya. Huang Tong tersenyum acuh-ta'acuh. Itu bagus, itu bagus. Senyuman muncul di wajah iblis harimau itu. Sejujurnya, agar tidak ketahuan oleh orang luar, ia tidak berani memakan daging manusia selama ratusan tahun. Sekarang ada kesempatan seperti itu, bagaimana mungkin tidak membahagiakan. Kalau melihat kakak macan, kamu pasti punya nafsu makan, nanti aku duduk di samping dulu, biarkan kakak macan mengisi perutmu dulu, baru kita bicara, bagaimana? Melihat nafsu makan iblis harimau, kata Huang Tong. 685. Itu tidak benar. Setelah mengambil dua langkah, Demon harimau tiba-tiba berkata, Saudara harimau, ada apa? Huang Tong bertanya dengan bingung. Saya baru bangun dari meditasi, jadi badan saya belum dalam kondisi terbaik. Kalau saya makan sekarang pasti akan mempengaruhi penyerapan makanan. Jadi, lebih baik istirahat sebentar dan makan nanti. Tidak hanya tubuhku yang akan berada dalam kondisi terbaiknya, tapi nafsu makan ku juga akan berada pada kondisi terbaiknya. Jawab setan harimau. Saudara harimau benar, Huang Tong juga menganggup, lalu berkata, jika murid lain di pulau yang ning tidak mati, maka itu akan bagus. Saudara tiger tidak harus serakah. Haha, di masa depan, Saudara Huang, simpan saja untuk raja ini. Setan harimau tertawa. Melihat iblis harimau tidak segera makan, Ye Tianyun di samping tidak bisa menahan nafas lega. Karena tidak ada lagi yang bisa dilakukan, bagaimana kalau broter tiger mengeluarkan secret rune scannen, dan mempelajarinya bersama. Huang Tong tersenyum tipis dan berkata, sejujurnya, waktunya juga sempit. Meskipun penduduk pulau yang ning tidak menemukan sesuatu yang aneh, semakin lama kita menunda, akan semakin berbahaya. Saya harap saudara tiger dapat mengerti. Saudara Huang benar, maka raja ini akan mengeluarkan kanon rune rahasia dan mempelajarinya bersama. Setan harimau segera mengangguk. Setelah mengatakan itu, dia meraih ke dalam pelukannya dan mengeluarkan sebuah buku yang terlihat setebal kepalan tangan. Permukaan buku itu berwarna kuning, dan sepertinya sudah sangat tua. Ye Tianyun dengan hati-hati membuka matanya dan melihat ada empat kata tertulis di atasnya, rahasia rune scannen. Ye Tianyun berpikir, ini pasti, rahasia rune scannen. Ketika Huang Tong melihat, rahasia rune scannen, matanya semakin berbinar. Namun, dia tidak segera menanyakan buku rahasia kepada iblis harimau, sebaliknya, dia berkata, Saudara harimau, apakah kata-kata di dinding itu benar-benar dari kanon rune rahasia? Kata-kata ini memang dari secret rune scannen. Iblis harimau mengangguk, lalu bertanya sambil tersenyum, Saudara Huang, apa yang kamu lihat? Urutan antara kata dan baris jelas kacau, tapi menurutku itu bukan hal yang paling penting. Yang paling penting adalah Brother Tiger menempatkan susunan rune kecil di dinding ini, yang mengganggu urutan ini. Kata-kata, Saudara Tiger, apakah saya benar? Huang Tong berkata dengan ringan. Haha, Saudara Huang memiliki mata yang bagus. Aku memang telah menempatkan susunan sihir rahasia kecil di keempat dinding. Sejujurnya, susunan sihir rahasia kecil ini aku pahami dari buku rahasia rune, kata harimau setan sambil tersenyum. Apakah begitu? Mata Huang Tong berbinar. Tidak heran saya tidak dapat memahaminya dalam waktu sesingkat itu. Dan tampaknya tanpa bantuan Saudara Tiger, saya tidak akan dapat memahaminya bahkan jika saya tinggal di sini selama beberapa tahun. Saudara Huang, jangan khawatir. Kami akan mempelajari rahasia rune canon bersama-sama dan secara alami Anda akan memahaminya dengan sangat cepat, kata siluman harimau. Ada susunan rune di dinding ini, tapi aku tidak bisa melihat jejaknya. Kanon rune rahasia, ini sepertinya sangat kuat. Ye Tianyun, yang mendengarkan percakapan keduanya, tidak bisa menahan diri untuk berpikir. Terima kasih, Saudara Tiger. Kalau begitu, izinkan saya melihat buku rahasia rune ini. Saya akan memahaminya secara kasar terlebih dahulu, kata Huang Tong. Setelah berbicara lama, dia akhirnya langsung ke pokok permasalahan. Saudara Huang, ini tidak benar. Anda tidak familiar dengan kanon rune rahasia ini, tetapi raja ini sangat mengenalnya. Jadi, lebih baik raja ini menafsirkannya untuk Anda, kata setan harimau. Meskipun Ye Tianyun masih muda, bagaimana mungkin dia tidak mendengar makna tersembunyi dari kata-kata Iblis Harimau. Meski dia berkata begitu, nyatanya, dia tidak ingin memberikan rahasia rune canon kepada Huang Tong. Ye Tianyun berpikir bahwa Huang Tong tidak akan pernah setuju, tetapi dia tidak berharap Huang Tong mengangguk. Terima kasih, Saudara Harimau. Setelah mengatakan itu, Iblis Harimau mulai menafsirkan kanon rune rahasia untuk Huang Tong. Setan harimau akan berhenti setelah membaca beberapa saat. Kemudian, Iblis dan manusia akan mulai menafsirkan arti dan isi teks tersebut. Pada awalnya, Huang Tong adalah orang yang paling banyak bertanya. Pada akhirnya, Siluman Harimau juga akan mengajukan beberapa pertanyaan yang tidak dia mengerti. Demon Harimau dan Demon Harimau sedang membicarakan hal-hal di Secret Runes Canon. Hal-hal seperti itu sangat mendalam bagi Ye Tianyun, dan banyak di antaranya hanya setengah dipahami. Meski begitu, ia tetap menajamkan telinganya dan memaksakan diri mengingat isi pembicaraan keduanya. Meskipun dia tahu bahwa dia akan segera mati, bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan seperti itu. Dia juga tahu bahwa alasan mengapa Demon Harimau dan Demon Harimau membiarkan dia tinggal di samping mereka adalah karena mereka tidak ingin membunuhnya. Setelah beberapa saat, Demon Harimau dan Demon Harimau tidak hanya berbicara, mereka langsung menggambar beberapa susunan rune di tanah. Namun, dari awal hingga akhir, Iblis Harimau tidak memberikan kanon rune rahasia kepada Huang Tong. Setelah sekitar 10 jam penuh, Demon Harimau dan Demon Harimau berhenti sementara. Saudara Tiger, mempelajari rahasia rune canon, ini sangat melelahkan. Mengapa kita tidak istirahat dan bermeditasi sebentar, lalu makan, lalu belajar bersama. Lagi pula, mengasah pisau tidak akan menunda pekerjaan memotong kayu bakar. Kata Huang Tong. Saudara Huang benar, setan harimau juga mengangguk. Segera, Iblis Harimau dan Iblis Harimau mulai bermeditasi, dan setelah minum teh, mereka membuka mata. Saat ini, Huang Tong pertama-tama mengeluarkan makanan kering yang dibawanya. Demon Harimau jelas tidak tertarik dengan makanan kering Huang Tong, karena matanya beralih ke Ye Tianyun. Itu di sini, melihat mata Iblis Harimau, hati Ye Tianyun tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat. Pada saat ini, Demon Harimau berdiri dan berjalan menuju Ye Tianyun. Setelah datang ke sisi Ye Tianyun, dia tidak langsung makan, tetapi melihat ke kiri dan ke kanan, horizontal dan vertikal, seolah sedang memikirkan cara makan makanan lesat seperti itu. Haha, kakak Harimau, kenapa kamu begitu berhati-hati? Jika kamu ingin menunggu sampai kamu memahami rahasia Rune Cannon ini dan melarikan diri dari alam rahasia ini, maka kamu bisa makan kapanpun kamu mau. Melihat penampilan Tiger Demon, Huang Tong di belakangnya tidak bisa menahan tawa. Saudara Huang benar, setan Harimau mengangguk. Setelah suara itu jatuh, dia tiba-tiba membuka mulutnya dan menggigit Ye Tianyun. Sejujurnya, Ye Tianyun hanya ditangkap oleh Huang Tong, jadi bagaimana mungkin dia tidak melawan ketika melihat Demon Harimau menggigitnya. Dia segera meraih perisai di belakangnya dan membantingnya. Iblis Harimau tidak menatap mata Ye Tianyun, jika tidak, dia akan melakukan sesuatu pada Ye Tianyun untuk waktu yang lama. Melihat serangan Ye Tianyun yang terlalu percaya diri, ekspresi jijik muncul di matanya, dan kemudian menyerang dengan telapak tangannya. Namun, tepat ketika Ye Tianyun mengira telapak tangan itu akan menamparnya, Iblis Harimau tiba-tiba berbalik, dan kemudian telapak tangan itu langsung menyerang Huang Tong yang ada di belakangnya. Dan pada saat ini, Ye Tianyun menemukan bahwa saat Demon Harimau sepertinya menyerangnya, Huang Tong telah bergerak, dan juga menyerang Demon Harimau dengan telapak tangannya. Satu Iblis dan satu manusia pasti memanfaatkan momen ini untuk bersekongkol melawan satu sama lain. 686 Bang Dalam kehampaan, kedua energi itu bertabrakan, menghasilkan suara ledakan. Dengan suara seperti itu, kedua hantu itu terjalin, diikuti dengan suara langkah kaki masing-masing yang mundur. Tampaknya manusia dan binatang itu, yang keduanya menggunakan kekuatan penuh mereka, sebenarnya terikat. Saudara Tiger, saya tidak menyangka Anda memiliki niat buruk. Anda sebenarnya mengira inilah saatnya saya lengah. Huang Tong mencibir. Saudara Huang, jangan menjadi periuk yang menyebut ketel itu hitam. Alasan mengapa Anda memberikan pemuda ini kepada raja ini hanya untuk memanfaatkan raja ini saat dia sedang menikmati makanan. Untungnya, raja ini berhati-hati, jika tidak, aku akan jatuh ke dalam perangkapmu. Tiger Demon berkata gayung bersambut. Huang Tong tidak terus terlibat dalam hal ini, dan dia berkata, karena kita berdua jelas-jelas menyadari hal ini, maka kita hanya bisa memutuskan siapa yang lebih kuat dalam hal kekuatan. Namun, sebelum kita memutuskan siapa yang lebih kuat, lebih kuat, kita harus menghadapi bahaya tersembunyi ini. Jika tidak, tidak baik baginya untuk mendapatkan keuntungannya nanti. Setelah mengatakan itu, Huang Tong memandang Ye Tianyun. Apa yang disebut bahaya tersembunyi secara alami mengacu pada Ye Tianyun. Raja ini juga memiliki ide yang sama, saya tidak tahu siapa di antara kita yang akan mengambil langkah pertama. Kata setan harimau. Tidak perlu merepotkan saudara Tiger. Setelah mengatakan itu, sosok Huang Tong melintas, dan dia langsung bergegas menuju Ye Tianyun. Ye Tianyun terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa manusia dan binatang itu pasti akan bertarung sampai mati, tetapi dia tidak menyangka bahwa kedua belah pihak begitu licik dan tidak memberinya kesempatan sama sekali. Ye Tianyun secara alami tidak akan duduk diam, melihat serangan Huang Tong, dia melambaikan perisainya tanpa ragu-ragu. Namun, sosok Huang Tong menghilang dari pandangannya dalam sekejap. Sebelum dia sadar kembali, telapak tangan Huang Tong sudah mendarat di lehernya. Saat dia pusing dan bingung, Huang Tong telah membatasi tubuhnya. Kemudian, dia merasa tidak berdaya di sekujur tubuhnya. Bukan saja dia tidak bisa menggunakan ki apapun, bahkan bergerak pun menjadi harapan yang luar biasa. Oke, aku sudah membatasi anak ini. Jika tidak ada yang menyelamatkannya, dia tidak akan bisa bergerak sama sekali. Kakak Tiger, ayo kita mulai. Setelah menendang Ye Tianyun ke sudut, Huang Tong berbalik dan berkata kepada Tiger Demon yang berdiri tidak jauh di belakangnya. Saudara Huang memiliki keterampilan yang bagus, tetapi raja ini juga tidak lemah. Setelah berbicara, iblis harimau itu tiba-tiba menerkam ke arah Huang Tong. Manusia dan iblis saling bentrok sekali lagi. Setelah serangkaian pertarungan jarak dekat, mereka berdua, yang telah menghabiskan cukup banyak kekuatan mereka, masih mampu bermain imbang. Selama proses ini, mereka berdua telah melepaskan semua teknik mereka, bahkan mengeluarkan pedang rahasia dan api spiritual mereka. Namun, mereka masih belum bisa menentukan pemenangnya. Bang! Ki yang kuat menyerang sekali lagi, dan sosok manusia dan iblis sekali lagi terjalin dalam kehampaan. Setelah itu, pria dan iblis itu tidak saling menyerang secara langsung. Setelah saling menatap beberapa saat, siluman harimau itu berinisiatif berkata, Saudara Huang, kekuatan kita sudah dekat, jadi sulit untuk menentukan pemenangnya. Bagaimana kalau begini, mari kita pahami kembali, buku rahasia Rune bersama-sama. Utaran pemahaman lagi, setelah apa yang terjadi tadi, saya tidak akan mempercayai Brother Tiger lagi. Itu karena saya sudah tahu bahwa Saudara Tiger pasti tidak akan memberitahu saya seluruh isi dari Secret Rune Cannon. Anda pasti akan menyembunyikannya. Bukan itu yang saya inginkan. Kata Huang Tong dingin. Oh, mungkinkah Saudara Huang memiliki kekuatan untuk mengalahkan Raja ini? Setan harimau itu mencibir. Tentu saja, kata Huang Tong acuh tak acuh. Mungkinkah Saudara Tiger memiliki kartu truf yang belum kamu gunakan? Melihat pihak lain begitu tenang, iblis harimau mau tidak mau harus sedikit berhati-hati. Saya sudah tahu kalau kakak harimau ada di alam rahasia ini. Jika saya tidak memiliki sedikit persiapan, bagaimana saya berani memasuki alam rahasia untuk merebut makanan dari mulut harimau. Dengan mengatakan itu, Huang Tong mengeluarkan pedang rune dari tubuhnya. Ye Tianyun merasa pedang rune ini agak familiar. Setelah melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa alasan mengapa pedang rune ini familiar adalah karena sangat mirip dengan pedang rune yang diberikan oleh roh Arrai. Begitu dia melihat pedang rune ini, pupil iblis harimau itu segera menyusut. Dia berkata dengan ketakutan, Apakah pedang rune ini dibuat berdasarkan pedang rune dari roh susunan? Setan harimau telah berada di alam rahasia ini begitu lama? Tentu saja, dia tahu seperti apa pedang rune yang diberikan roh susunan kepada murid-murid yang masuk. Bahkan setiap kali murid-murid itu berkompetisi, dia diam-diam bersembunyi di samping, tetapi karena dia memiliki terlalu banyak raguan, dia tidak berani bergerak. Iya, dan itu bukan hanya salinannya, ia juga memiliki kekuatan pedang rune itu. Yang paling penting adalah kekuatannya jauh lebih kuat dari para murid itu. Saudara Tiger, jangan gegabuh. Melihat iblis harimau yang sangat ketakutan, Huang Tong berkata dengan bangga. Apa maksudmu rune swatmu juga bisa menggunakan energi rune Grand Ara ini? Mendengar kata-kata Huang Tong, ekspresi iblis harimau itu tiba-tiba berubah. Dia awalnya mengira itu hanya salinan, dan tidak memiliki fungsi seperti itu. Dia tidak menyangka pihak lain akan begitu yakin. Jika itu nyata, bagaimana dia bisa menjadi lawan dari pihak lain? Bagaimanapun, sekarang hasilnya seri. Jika pihak lain juga bisa menggunakan energi rune Grand Arai, dia hanya bisa menerima pukulan secara pasif. Ya, Huang Tong mengangguk. Namun, apakah kamu tidak takut ditemukan oleh roh Arai dengan menggunakan energi rune Grand Arai? Memikirkan sesuatu, iblis harimau itu buru-buru bertanya. Saya lupa, Saudara Tiger tidak melihat persidangan para murid kali ini. Huang Tong tersenyum dan berkata, Saudara Tiger, sejujurnya aku akan mengatakan yang sebenarnya. Pedang rune ku memiliki rune Grand Arai tipe ilusi. Itu dapat membingungkan roh Arai dan tidak dapat ditemukan olehnya. Rune Grand Arai tipe ilusi. Anda sebenarnya memiliki rune Grand Arai. Ekspresi iblis harimau berubah lagi. Ada juga rune Grand Arai di buku Rahasia Rune. Setan harimau telah mempelajarinya selama beberapa waktu, tetapi tidak dapat memahaminya. Saudara Tiger, pasti ada rune Grand Arai di buku Rahasia Rune, kan? Hanya saja bakatmu buruk, dan kamu tidak dapat memahaminya. Hahaha, Huang Tong tertawa. Dia sepertinya bisa melihat melalui pikiran iblis harimau. Setelah tertawa, Huang Tong melanjutkan, Saudara harimau, kenapa kamu tidak tunduk padaku? Dengan cara ini, aku bisa mengajarimu semua yang ada di Buku Rahasia Rune. Kamu tidak perlu memutar otak untuk memikirkannya. Kau ingin aku menyerah padamu. Bermimpilah, iblis harimau itu meraung. Karena kamu tidak mau, aku hanya bisa mengalahkanmu sampai kamu menyerah. Suara Huang Tong tiba-tiba berubah. Setelah suaranya jatuh, Huang Tong tiba-tiba melambaikan pedang rune di tangannya dan menyerang iblis harimau itu. Dalam sekejap, seberkas pedang ki menyerang iblis harimau itu seperti angsa yang anggun. Benar saja, pedang rune Huang Tong ini tidak hanya memiliki kelebihan dari pedang rune yang diberikan oleh Roh Arrai, tetapi juga jauh lebih kuat dari kami para murid. Melihat pedang ki Huang Tong, Ye Tianyun, yang melihat dari samping, berkata dalam hatinya. Melihat pedang ki lawan datang, iblis harimau hanya bisa menggigit peluru dan mengambil pedang rune miliknya untuk melawan. Bang! Setelah tabrakan sengit, iblis harimau itu langsung dipukul beberapa kali, tetapi Huang Tong sepertinya tidak terpengaruh sama sekali. Hanya dengan satu pukulan, langsung terlihat siapa yang lebih kuat. Kemudian, iblis harimau yang pusing itu baru saja berdiri. Di sisi lain, Huang Tong sekali lagi melambaikan pedang rune di tangannya dan menyerang. Dia tidak bermaksud memberi kesempatan pada iblis harimau itu untuk bernapas. Bagaimanapun, ini adalah sarang iblis harimau. Jika dia tidak berhati-hati, dia bisa membiarkan iblis harimau itu melarikan diri atau memberinya kesempatan untuk melawan. 687 Namun pada saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi pada Huang Tong, yaitu beberapa sosok iblis harimau tiba-tiba muncul di hadapannya. Untuk sesaat, dia tidak tahu iblis harimau mana yang harus ditebas dengan energi pedangnya. Dalam sepersekian detik, Huang Tong memilih untuk menyerang salah satu demon harimau. Aura pedang itu seperti pelangi, langsung menebas tubuh demon harimau, namun setelah cahaya pedang menyala, sosok demon harimau pun menghilang tanpa meninggalkan apapun pada tempatnya. Itu jelas merupakan sosok ilusi. Hahaha, kakak Huang, coba tebak aku yang mana. Di sekitarnya, terdengar tawa bangga dari demon harimau. Trik macam apa ini? Huang Tong tidak melakukan gerakan apapun lagi setelah serangannya gagal. Sebaliknya, dia dengan hati-hati berkata kepada demons harimau. He he, ini bukan tipuan, tapi penerapan ilusion rune arai, kamu tidak bisa melakukannya sama sekali. Kata setan harimau dengan bangga. Jadi begitu, kata Huang Tong dengan ekspresi jelek. Dia tahu bahwa fungsi paling dasar dari ilusion rune arai adalah seperti yang ditunjukkan oleh demon harimau sekarang, menciptakan banyak sosok ilusi, jadi tidak ada cara untuk menebak yang mana yang merupakan tubuh asli. Menggunakan lingkaran sihir rahasia ilusi seperti ini hanya bisa dianggap tidak lazim dan tidak lazim. Dia hanya tidak menyangka Tiger Demon bisa menggunakannya sejauh ini. Lagi pula, untuk menggunakan ilusion rune arai seperti ini, harga dan usaha yang harus dibayar jauh lebih mahal. Terlebih lagi, seringkali, usaha tidak terlalu berguna sama sekali, hanya talenta luar biasa yang dapat menggunakan ilusion rune arai tersebut. Dalam pandangan Ye Tianyun, karena demon harimau menggunakan metode yang begitu kuat, Huang Tong pasti pasif, tapi siapa sangka mata Huang Tong menyipit dan tiba-tiba bergerak lagi. Dia melambaikan pedang rune di tangannya ke depan, hanya untuk melihat aura pedang energi yang beberapa kali lebih banyak dari sebelumnya, dan kali ini, dia tidak hanya menyerang salah satu sosok iblis harimau, tetapi juga mencakup semua sosok iblis harimau. Pedang rune mu sangat kuat. Pada saat aura pedang menyerang, suara terkejut iblis harimau terdengar di kehampaan. Segera setelah itu, beberapa sosok demon harimau langsung terpotong oleh aura pedang, demon harimau bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghindar. Selalu ada gunung yang lebih tinggi. Ie Tianyun menghela nafas. Namun, saat dia mengira monster harimau itu pasti akan terluka oleh pedang ki yang begitu kuat, sesuatu yang membuat wajahnya berkedut terjadi. Sosok monster harimau yang telah ditebas oleh pedang ki muncul kembali. Dengan kata lain, pedang kuat Huang Tong sama sekali tidak berguna melawan iblis harimau. Kemudian, suara puas diri iblis harimau terdengar lagi, hahaha, saudara Huang, apakah menurutmu susunan rahasia ilusi ini begitu mudah untuk ditangani? Memang benar, aku masih meremehkannya. Kata Huang Tong dengan wajah tegang. Tidak sopan jika tidak membalasnya. Saudara Huang, sudah waktunya raja ini mengambil tindakan, kata siluman harimau. Saat suaranya terdengar, beberapa sosok iblis harimau menyerang Huang Tong dengan pedang rahasia di tangan mereka. Dalam sekejap, Huang Tong dikelilingi oleh setan-setan harimau itu, dan tidak ada cara untuk melarikan diri. Tak berdaya, Huang Tong hanya bisa mengacungkan pedang rune di tangannya sekali lagi. Dengan suara mendengung, pedang rune membentuk lingkaran, dan seberkas pedangki segera menyapa sosok iblis harimau di sekitarnya. Bang 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 bang. Setelah beberapa kali ledakan, sosok Huang Tong tidak bisa menahan guncangan, dan sosok iblis harimau di sekitarnya semuanya mundur beberapa langkah. Dilihat dari gerakan ini, keduanya sebenarnya terikat. Namun, wajah iblis harimau itu memiliki ekspresi santai, sementara Huang Tong mengerutkan kening. Dari ekspresi kedua orang itu, terlihat jelas bahwa iblis harimau lebih unggul. Ye Tianyun tidak dapat melihat alasannya, tetapi kalimat iblis harimau berikutnya membuatnya mengerti apa yang sedang terjadi. Kata iblis harimau. Saudara Huang, meskipun runeswat Anda dapat memicu energi runik gren arrai, karena batasan runik gren arrai, Anda tidak dapat menggunakan energinya tanpa batas waktu. Setelah melebihi batas yang diizinkan oleh aturan, Anda pasti akan dikalahkan olehku. Setelah jeda, iblis harimau melanjutkan. Jadi, Saudara Huang, menyerah langsung kepadaku adalah hal terbaik yang harus dilakukan, agar setiap orang tidak perlu membuang tenaga dengan sia-sia. Ketika saatnya tiba, Saudara Huang hanya perlu menderita sebentar. Ketika saya mempelajari kodeks rahasia rune, saya secara alami akan melepaskan Saudara Huang. Mendengar kata-kata iblis harimau, Huang Tong tidak bisa menahan cibiran. Saudara Tiger, menurutmu apakah aku ini anak berumur tiga tahun? Selama kamu mempelajari kodeks rune rahasia, hanya akan ada satu tujuan bagiku, dan itu adalah menjadi makananmu. Terlebih lagi, Secret Runes kodeks ini tidak mudah untuk dikuasai. Bahkan para senior pulau yang ning hanya menguasai sebagian kecil saja. Saudara Huang benar-benar pengertian. Kalau begitu, raja ini hanya bisa mengalahkanmu hingga tunduk. Wajah iblis harimau itu tenggelam. Begitu dia selesai berbicara, setan harimau itu bergerak lagi. Beberapa helai pedangki menyerang Huang Tong sekali lagi. Huang Tong secara alami tidak akan membiarkan dirinya ditangkap, dan pedang rune di tangannya melambai lagi untuk menahan serangan iblis harimau. Setelah beberapa gerakan, Ye Tianyun terkejut. Huang Tong benar-benar meletakkan pedang rune di tangannya, dan kemudian mengeluarkan perisai. Perisai ini jelas merupakan jenis perisai yang diberikan oleh spirit arrai. Huh, meskipun kamu berencana untuk fokus pada pertahanan, terus kenapa? Energi rune gren arrai tidak akan membiarkan Anda menyianyikannya dengan mudah. Melihat Huang Tong yang mengeluarkan perisainya, iblis harimau itu mencibir. Ye Tianyun juga berpikir begitu, tetapi perkembangan selanjutnya sedikit mengejutkannya. Setiap kali perisai memblokir serangan iblis harimau, jumlah energi yang dikonsumsi jelas jauh lebih sedikit dibandingkan rune swat sebelumnya. Dengan cara ini, Huang Tong bisa bertahan lebih lama dari sebelumnya. Dalam pandangan Ye Tianyun, dengan cara ini, Huang Tong hanya bisa bertahan lebih lama, setelah energi yang digunakan melebihi batas rune gren arrai, Huang Tong masih akan kalah dari iblis harimau. Apa yang Ye Tianyun tidak mengerti adalah seiring berjalannya waktu, iblis harimaulah yang menjadi semakin gelisah, sementara Huang Tong sangat acuh-ta'acuh. Apa yang sedang terjadi? Ye Tianyun bingung. Setelah beberapa saat, Huang Tong tiba-tiba tersenyum dan berkata, seperti yang kuduga, runik arrai tipe ilusi ini hanya bergantung pada aula besar ini. Itu bukan sesuatu yang kamu kendalikan secara pribadi. Dengan kata lain, energinya tidak akan bertahan lama. Aku katakanlah, Saudara Hu, kamu sangat bodoh, bagaimana kamu bisa mengendalikan runik arrai semacam ini. Wajah iblis harimau itu menjadi sangat jelek. Dia tidak menyangka Huang Tong memiliki perisai seperti itu, jadi kartu trufnya terlihat jelas, jika tidak, dia akan berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Jadi kenapa, kamu masih dalam situasi pasif sekarang? Setan harimau itu meraung setelah dilihat oleh lawannya. Tidak apa-apa, aku hanya mengatakan bahwa kesempatanku telah tiba. Mata Huang Tong berbinar. Selanjutnya, satu orang dan satu iblis bertarung mati-matian. 688. Selanjutnya, iblis harimau melancarkan serangan seperti badai. Tampaknya ia ingin membunuh lawannya sebelum energinya habis. Huang Tong, sebaliknya, melakukan yang terbaik untuk bertahan. Bahkan jika dia bisa melancarkan serangan sesekali, itu tidak menimbulkan ancaman apapun bagi iblis harimau. Tepat ketika Ye Tianyun berpikir bahwa kedua belah pihak pasti akan bertahan dalam situasi ini untuk waktu yang lama, perubahan yang paling jelas muncul. Ia melihat beberapa sosok iblis harimau tiba-tiba menghilang, hanya menyisakan satu sosok di aula. Di saat yang sama, langit yang penuh serangan juga menghilang tanpa jejak. Jelas sekali, energi susunan rune tipe ilusi iblis harimau telah benar-benar hilang. Huhuhu, setan harimau itu menatap Huang Tong di depannya. Matanya penuh kengganan. Hahaha, kakak harimau, energi susunan runemu tidak cukup. Saat ini, Huang Tong tidak langsung melancarkan serangan, melainkan berhenti dan berkata dengan bangga. Setelah jeda, Huang Tong melanjutkan. Saudara Tiger, jangan berjuang lagi. Menyerah saja dan datanglah kepadaku. Jadilah budakku, kamu mungkin memiliki kesempatan untuk mempelajari rahasia rune tome ini. Menjadi budakmu, mata iblis harimau itu menyipit. Pada saat ini, tubuhnya yang semula jongkok dan terengah-engah, tiba-tiba bangkit dari tanah dan bergegas menuju Huang Tong. Yang paling mengejutkan Ye Tianyun adalah iblis harimau, yang semula berwujud manusia, tiba-tiba berubah menjadi harimau raksasa dengan pola putih. Setan harimau memperlihatkan tubuh aslinya pada saat paling kritis ini. Ye Tianyun dapat dengan jelas melihat bahwa ketika iblis harimau memperlihatkan tubuh aslinya, energi pedang pada pedang rune jelas meroket sedikit. Setan harimau tampak begitu agresif, tetapi Huang Tong di seberang tidak menaruh perhatian sama sekali. Wajahnya penuh penghinaan. Terus, di depan pedang rune ku, kamu hanyalah macan kertas. Kata Huang Tong acuh tak acuh. Dia masih berdiri di tempat yang sama. Dalam pandangan Ye Tianyun, sepertinya Huang Tong berniat langsung menggunakan tubuhnya untuk menahan serangan iblis harimau secara langsung. Namun, saat energi pedang iblis harimau hendak mencapai tubuhnya, dia bergerak. Pedang rune di tangannya terangkat dengan lembut, dan energi pedang segera menyapa iblis harimau itu. Huang Tong mengecilkannya, namun setelah kedua kekuatan itu bertabrakan, serangan ganas iblis harimau, yang sepertinya mampu menghancurkan dunia, menghilang tanpa jejak. Setelah suara teredam, iblis harimau itu langsung terbang seperti layang-layang dengan tali putus, dan kemudian dengan keras menabrak dinding di belakangnya. Getaran yang kuat bahkan menyebabkan seluruh aola bergetar. Setelah jatuh ke tanah, iblis harimau itu berjuang untuk segera berdiri. Sebelum ia sempat bereaksi, pandangannya kabur dan sosok Huang Tong muncul di depannya. Kemudian, pedang rune Huang Tong secara alami menempel di tenggorokannya. Saudara Huang, jangan bunuh aku. Setan harimau itu berteriak ngeri. Sangat terlambat, Huang Tong menggelengkan kepalanya. Saat suaranya terdengar, pedang rahasia di tangannya terayun. Dalam sekejap mata, kepala iblis harimau itu berguling ke tanah. Setelah itu, Huang Tong, yang terlihat sangat santai, malah terjatuh ke tanah dengan pantatnya. Energi yang dapat digunakan oleh pedang rune ini sebenarnya telah melebihi. Untungnya, aku menggunakan energiku sendiri untuk menebusnya. Jika tidak, aku benar-benar tidak akan mampu membunuh iblis harimau ini. Huang Tong bergumam pada dirinya sendiri sambil dia jatuh ke tanah. Jadi begitulah adanya. Jika siluman harimau bertahan lebih lama, siapa yang menang dan siapa yang kalah? Mendengar kata-kata Huang Tong, Ye Tianyun terkejut. Pada saat ini, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap ketika dia memikirkan sesuatu. Dalam pertarungan antara manusia dan iblis ini, hasil terburuknya adalah salah satu pihak akan muncul sebagai pemenang. Jelas sekali, inilah situasi saat ini. Huang Tong, yang jatuh ke tanah, tidak memperhatikannya. Setelah beristirahat sebentar, dia berjalan ke sisi iblis harimau, mencari di tubuh iblis harimau, dan mengeluarkan buku rune rahasia. Kemudian, Huang Tong langsung tidak sabar untuk membacanya. Semakin banyak dia membaca, Huang Tong menjadi semakin bahagia. Pada akhirnya, senyumannya seperti bunga yang mekar di wajahnya. Ini memang, buku rune rahasia, dan itu belum lengkap. Dengan, buku rune rahasia, ini, kekuatanku pasti akan meningkat, dan dengan bakatku, kekuatanku pada akhirnya akan melampaui nenek moyang pulau yang ning. Saat itu waktu, siapa di benua langit kekacauan ini yang bisa menjadi lawanku? Aku, Huang Tong, pasti akan mendominasi dunia. Hahaha. Pada akhirnya, Huang Tong tertawa bangga. Melihatnya, seolah-olah seluruh keos sky kontinen sudah ada di sakunya. Setelah tertawa beberapa saat, Huang Tong menyimpan, buku rune rahasia, dan perlahan berjalan ke sisi Ye Tianyun. Nak, katakan padaku, apakah aku ingin kamu mati atau membiarkanmu hidup? Huang Tong memandang Ye Tianyun dan berkata, Aku tahu kamu tidak akan membiarkanku hidup. Kata Ye Tianyun, tampak acu-ta'acu terhadap hidup dan mati. Pada titik ini, dia tahu bahwa Huang Tong tidak akan pernah membiarkannya hidup, jadi dia sangat tenang. Hei nak, kamu sebenarnya tidak takut, kamu bahkan lebih baik dari iblis harimau, ini mengejutkan. Mendengar Ye Tianyun berkata demikian, Huang Tong merasa sedikit terkejut. Kamu punya bakat dan keberanian. Pada usia ini, pasti tidak banyak orang yang bisa dibandingkan denganmu. Bakat seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa ditemukan oleh klan Huangku bahkan jika aku mencari lentera. Pada titik ini, Huang Tong nada suaranya tiba-tiba berubah ketika dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Namun, sejak kamu mengikutiku, kamu tahu terlalu banyak. Kamu bahkan tahu tentang, buku rahasia Rune, ini. Oleh karena itu, aku tidak punya cara untuk menahanmu. Sayangnya. Pada titik ini, Huang Tong sepertinya hendak menyerang Ye Tianyun, tetapi dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya. Untuk apa tuanmu menginginkan rumput kapur ungu beku? Rumput lemon frost ungu hanyalah sejenis ramuan. Menurut Huang Tong, ada juga rumput lemon beku ungu di luar. Meskipun efeknya jauh lebih buruk daripada yang ada di dalamnya, jika dia mengumpulkannya dalam jumlah banyak, itu bisa dibandingkan dengan rumput lemon embun beku ungu yang ada di dalamnya. Dalam hal ini, Ye Tianyun masih mati-matian datang untuk mengambil rumput kapur beku ungu. Hal ini membuat Huang Tong penasaran. Dia merasa pasti ada sesuatu yang berbeda di sini. Bagaimana aku tahu apa yang tuanku inginkan dari rumput kapur ungu beku? Tentu saja, meskipun aku mengetahuinya, aku tidak akan memberitahumu. Kata Huang Tong lagi. Nak, hanya karena kamu tidak memberitahuku bukan berarti aku tidak tahu. He he, sejujurnya, aku punya banyak cara, meskipun tulangmu keras, aku masih bisa menggali benda itu. Di perutmu, Huang Tong tertawa. Kalau begitu tolong lakukan itu. Ye Tianyun berkata tanpa rasa takut. 689 Alasan mengapa Huang Tong tidak menggunakan metode ini sebelumnya adalah karena dia khawatir dengan secret rune kodex. Sekarang kodex rune rahasia yang paling penting ada di tangannya, dan iblis harimau telah dibunuh olehnya, dia secara alami tidak memiliki kekhawatiran dan punya waktu untuk berurusan dengan Ye Tianyun. Begitu dia menggunakan segel penggigit 10 ribu semut, Ye Tianyun segera merasa tidak nyaman, seolah-olah semut yang tak terhitung jumlahnya sedang menggerogoti tulangnya. Hal yang paling tidak nyaman adalah dia bahkan tidak bisa menggerakkan satu jaripun. Tidak peduli betapa tidak nyamannya itu, dia hanya bisa membiarkan segel itu merusak tubuhnya. Melihat Ye Tianyun yang mengerutkan kening, Huang Tong tersenyum dan berkata, Ini bukan segel biasa, sekalipun tulangmu keras, kamu tidak akan mampu menahannya. Huang Tong yakin karena segel penggigit 10 ribu semutnya tidak pernah gagal sebelumnya. Ada banyak orang dengan tulang keras di masa lalu, tetapi di bawah siksaan dari segel penggigit 10 ribu semut, tidak ada yang bisa menahannya. Dia yakin pemuda di depannya juga sama. Jika Linlong ada di sini, dia pasti akan menemukan bahwa segel penggigit 10 ribu semut milik Huang Tong agak mirip dengan segel penggigit 10 ribu semut miliknya. Tapi itu hanya sedikit mirip. Segel penggigit 10 ribu semut milik Huang Tong secara alami tidak sebanding dengan milik Linlong. Bahkan jika segel Huang Tong jauh lebih lemah, itu tetap bukan sesuatu yang bisa ditanggung Ye Tianyun. Tidak butuh waktu lama hingga tubuhnya bergetar, namun ia memiliki potensi untuk menjadi penguasa pulau di Pulau Yang Ning. Jadi betapapun tidak nyamannya, dia mengatupkan giginya dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Seiring berjalannya waktu, Huang Tong menjadi sedikit tidak sabar, karena tidak ada orang yang dia temui sebelumnya yang bisa bertahan selama Ye Tianyun. Dia bahkan ingin langsung membunuh Ye Tianyun dengan telapak tangan, tetapi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk menunggu lebih lama. Pada saat itulah Ye Tianyun pingsan dengan suara, embusan. Huang Tong mengerutkan kening dan langsung menamparkan Ye Tianyun, ingin membangunkannya. Saat dia mengulurkan tangannya, dia tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang tidak beres, karena ada energi yang tidak dapat dijelaskan datang dari belakang, dan kekuatan energi ini tidaklah kecil. Mungkinkah iblis harimau ini punya teman? Huang Tong kaget dan cepat menghindar ke samping. Namun, kekuatan pihak lain seperti belatung di tulang, dia tidak bisa mengelak. Suara teredam terdengar saat sebagian dari kekuatan itu langsung mengenai tubuh Huang Tong. Huang Tong langsung dikirim terbang lebih dari seratus kaki jauhnya, tersandung saat dia jatuh ke tanah. Saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke pihak lain, sosok itu telah menyerangnya lagi. Huang Tong buru-buru membalas dengan serangan telapak tangan, namun kekuatan serangan telapak tangan itu kuat, dan Huang Tong dikirim terbang sekali lagi. Kali ini, setelah dia mendarat, dia akhirnya melihat siapa yang menyerangnya. Di depannya berdiri orang yang sangat dingin. Rasa dingin ini tidak datang dari seberapa kuat aura pihak lain. Sebaliknya, itu berasal dari aura dingin yang dipancarkan pihak lain dari ujung kepala sampai ujung kaki. Seolah-olah pihak lain telah merangkat keluar dari kuburan. Benar sekali, seolah-olah pihak lain itu bukan manusia. Huang Tong akhirnya bisa menemukan gambaran yang menurutnya sangat tepat. Terlebih lagi, pihak lain tidak berekspresi, dan matanya juga sama kayunya. Jika bukan karena kilatan cahaya aneh yang sesekali muncul, Huang Tong pasti mengira dia sudah mati. Siapa kamu? Kenapa kamu muncul di dunia rahasia ini? Dan kenapa kamu diam-diam menyerangku? Huang Tong berteriak dengan marah. Pihak lain tidak menjawab, tapi jawabannya juga sangat lugas. Dia sekali lagi menyerang Huang Tong. Mencari kematian, Huang Tong meraung. Di saat yang sama dia meraung, dia menyerang dengan telapak tangannya. Setelah dipukul dua kali oleh pihak lain, dia sudah mengalami luka parah. Namun, dia masih percaya diri dengan serangan baliknya kali ini. Karena dia sekali lagi meminjam energi formasi. Sebelumnya, jumlah energi yang bisa dia pinjam telah melampaui batas formasi. Namun setelah periode waktu yang singkat ini, dia dapat sekali lagi menggunakan sebagian energi formasi. Meskipun dia tidak bisa meminjam terlalu banyak, tetapi dengan energi dan kekuatannya sendiri, bukanlah hal yang sulit untuk menghadapi orang di depannya. Dia bisa melihat bahwa kekuatan orang di depannya hampir sama dengan miliknya. Jika bukan karena serangan diam-diam lawan, serta fakta bahwa dia telah menghabiskan terlalu banyak energi dalam pertempuran dengan Iblis Harimau, dia akan mampu mengalahkan pihak lain dengan mengandalkan berbagai metodenya. Pada saat kekuatan serangan telapak tangan hendak mendarat, pupil mata Huang Tong berkontraksi dengan keras. Karena pada saat ini kekuatan telapak tangan lawan berubah arah, justru menghindari kekuatan telapak tangan dan menyerang lengan kanannya. Ini adalah metode pertarungan yang sepenuhnya bunuh diri. Kejutan Huang Tong tidak berubah, kekuatan telapak tangannya masih menyerang ke arah semula. Saat ini, dia sudah mempertimbangkan pro dan kontra. Dengan metode pertarungan bunuh diri seperti itu, dia hanya akan melukai lengan kanannya, tapi lawannya pasti akan terluka parah oleh telapak tangannya. Saat itu, yang menang adalah dia. Jadi, meskipun metode seperti itu juga akan melukainya, Huang Tong masih tidak berpikir untuk mengubah kekuatan telapak tangannya. Lagi pula, sebelumnya, dia tidak memiliki kepercayaan diri seratus persen. Bang! Bang! Kekuatan telapak tangan mendarat, Huang Tong langsung mundur tujuh atau delapan langkah. Di sisi lain, lawannya terjatuh ke tanah setelah mundur sejauh tujuh atau delapan kaki. Mau bertarung denganku? Kamu masih kurang. Senyuman sinis muncul di wajah Huang Tong. Meskipun lengannya sangat kesakitan sehingga sepertinya itu bukan miliknya, namun lawannya jelas tidak memiliki kekuatan bertarung yang tersisa. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Hanya siapa kamu? Bagaimana Anda masuk ke sini? Dan bagaimana kamu bisa menyelinap di belakangku tanpa aku sadari? Huang Tong menanyakan serangkaian pertanyaan. Sebenarnya, dialah yang paling tertarik dengan pertanyaan terakhir. Karena jika dia juga mengetahui cara seperti itu, maka peluangnya untuk menang melawan lawan dengan level yang sama pasti akan meningkat pesat. Untuk bisa menyelinap ke belakang lawan dan menyerang saat lawan tidak bereaksi apapun, pemandangan seperti itu membuatnya heboh hanya dengan memikirkannya. Saya pasti harus mempelajari metode penyembunyian aura ini dari orang ini. Huang Tong berpikir dalam hatinya. Dia sudah memutuskan untuk menggunakan segel pemakan 10 ribu semut pada orang ini. Tapi, saat dia dipenuhi dengan harapan yang tak ada habisnya untuk masa depan, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dia melihat bahwa orang yang semula jatuh ke tanah, meskipun dia bukan mayat, dia tetaplah cacat. Lalu, dia sekali lagi menyerangnya dengan telapak tangan. Dan kekuatan telapak tangan ini ternyata sekuat sebelumnya. Bagaimana ini mungkin, Huang Tong membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut. Bukan hanya lawannya yang tidak terluka, namun ia juga mampu mempertahankan kekuatan sebelumnya. Bagaimana mungkin dia tidak kaget? Di saat yang sama dia terkejut, Huang Tong secara refleks menyerang dengan telapak tangannya. Yang berbeda dari sebelumnya adalah kali ini Huang Tong menggunakan tangan kirinya, dan dia tidak meminjam energi formasi. Situasinya tidak bagus. Bang! Kekuatan telapak tangan mendarat, dan Huang Tong seperti layang-layang yang talinya dipotong. Ketika dia berjuang untuk berdiri, orang itu sudah berdiri di depannya. Melihat postur lawan, selama dia bergerak maka lawan akan menyerang. Ini sudah berakhir, Huang Tong menghela nafas panjang tanpa daya. 690 Namun, pihak lain mengabaikannya sama sekali, menatapnya dengan ketidakpedulian yang tiada taraf. Tak hanya itu, pihak lain malah mengangkat telapak tangannya di momen berikutnya. Dari kelihatannya, dia jelas ingin menghabisinya saat itu juga. Huang Tong panik, buru-buru berteriak, jangan bunuh aku. Namun, telapak tangan pihak lain yang terangkat tidak berhenti. Huang Tong, yang dipenuhi keringat dingin, dengan cemas berteriak lagi, jangan bunuh aku, aku adalah kepala keluarga-keluarga Huang di wilayah selatan. Selama kamu melepaskanku, aku pasti akan memberimu kemuliaan dan kekayaan. Ah, tidak, aku pasti akan memberikan apapun yang kamu inginkan. Semakin dia berteriak, semakin putus asa Huang Tong. Dia menemukan bahwa tidak peduli apa yang dia katakan, pihak lain tetap acuh-ta'acuh, seolah-olah dia tidak mendengar apa yang dia katakan sama sekali. Pada saat dia selesai berbicara, telapak tangan pihak lain yang sebelumnya terangkat telah terbanting ke bawah. Aku akan membunuhmu. Huang Tong meraung marah. Saat dia meraung, lusinan Rune tiba-tiba muncul di tubuhnya. Rune ini tidak hanya berkedip dengan cepat, tetapi juga meledak dengan kekuatan yang lebih besar dari serangan sebelumnya. Meminjam kekuatan ini, dia langsung membanting telapak tangannya ke arah orang di depannya. Kecepatannya jelas jauh lebih cepat dari sebelumnya. Ini adalah kartu asnya. Itu adalah formasi rahasia yang tertulis di tubuhnya yang dapat mi potensinya. Begitu potensinya terstimulasi, kekuatannya pasti akan meroket. Dia yakin pihak lain tidak akan mampu bertahan melawan ledakan kekuatan yang tiba-tiba tersebut. Dia pasti bisa melukai dan menghabisi pihak lain. Namun, metode ini memiliki kelemahan. Itu akan menghabiskan sisa kekuatan hidupnya. Pada akhirnya, terlepas dari apakah dia bisa melukai pihak lain atau tidak, hidupnya sendiri akan tetap berakhir. Ini bukanlah metode untuk menyelamatkan nyawanya, tapi metode untuk binasa bersama pihak lain. Oleh karena itu, Huang Tong pasti tidak akan menggunakan metode seperti itu sampai saat-saat terakhir. Namun, dia sekarang mengerti bahwa dia harus menggunakan kartu truf ini apapun yang terjadi. Saat dia menyerang dengan telapak tangannya, pihak lain juga mengulurkan tangan untuk memblokirnya. Namun, bagaimana dia bisa menghalangi letusannya yang tiba-tiba? Dengan satu pukulan telapak tangan, pihak lain terlempar seperti layang-layang dengan tali putus. Hahaha, kamu sudah mati. Huang Tong tertawa terbahak-bahak, senang dengan dirinya sendiri. Saat ini, dia sudah puas jika bisa binasa bersama pihak lain. Namun, tawanya tiba-tiba terhenti karena lebih dari 30 meter jauhnya, orang yang dia kirim terbang justru berdiri sekali lagi. Huang Tong juga menemukan sesuatu yang tidak terduga. Kulit yang terlihat di balik pakaian robek itu bukanlah kulit manusia sama sekali. Apa sebenarnya kamu? Sebelum Huang Tong menyelesaikan kata terakhirnya, dia sudah pingsan. Matanya terbuka lebar. Bahkan dalam kematian, dia tidak berani percaya bahwa orang yang membunuhnya sebenarnya adalah orang tersebut. Di dalam aula, ratusan pasang mata menatap tajam ke arah tangga di tengah. Saat itulah pintu keluar untuk level 3 tahap tersembunyi akan terbuka. Sudah setengah bulan, aku ingin tahu apa yang mereka temukan di dalamnya. Pikiran yang sama muncul di benak setiap orang. Bahkan Tuan Pulau Panki pun sangat penasaran. Di masa lalu, belum pernah ada orang yang memasuki dunia rahasia begitu lama. Menurut mereka, seseorang yang bertahan lama di dalam pasti mendapatkan sesuatu yang baik. Terbuka, terbuka. Beberapa saat kemudian, seseorang berteriak kegirangan, karena pintu di pintu masuk tangga perlahan terbuka. Kemudian, seorang pria keluar dari dalam. Mereka mengenali orang ini, itu adalah murid Lin Li, Li Yunhai. Setelah melirik Ye Tianyun beberapa kali, mata semua orang menoleh untuk melihat ke belakang. Namun segera, ekspresi mereka berubah, karena selain Ye Tianyun, tidak ada orang lain yang keluar. Apa yang sedang terjadi? Semua orang bingung. Karena orang yang pernah memasuki level ketiga sebelumnya tidak mengalami kecelakaan. Meskipun mereka tahu bahwa tingkat ketiga agak berbahaya, tingkat ketiga dilindungi oleh roh formasi, dan roh formasi tidak akan membiarkan siapapun terluka. Apakah terjadi sesuatu? Mereka yang berhubungan dengan orang hilang semuanya gugup. Pan Ying Hao secara alami gugup, karena orang yang memasuki tingkat ketiga pada dasarnya adalah muridnya. Sekarang tidak ada satupun yang hilang, bukankah dia akan memberikan tempat pertama kepada Pan Ying Wu? Tidak hanya itu, kekuatannya juga akan sangat terpengaruh. Belum lagi Huang Tong adalah orang yang paling berharga di keluarga Huang. Jika sesuatu terjadi pada Huang Tong, keluarga Huang pasti akan datang mencarinya. Panki juga gugup, karena orang-orang hilang ini adalah masa depan pulau Yang Ning. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Huang Tong, kekuatan masa depan pulau Yang Ning pasti akan terpengaruh. Jangan khawatir, mereka mungkin belum keluar. Panki berkata dengan suara yang dalam. Kata-katanya sepertinya menghibur orang lain, tapi nyatanya, dia juga menghibur dirinya sendiri. Hanya saja, Tuan Pulau, setiap kali semuanya selesai, semua orang keluar bersama-sama. Seorang tetua mengerutkan ke Ning dan berkata, Iya-iya. Banyak orang juga sangat khawatir dan setuju. Tidak muncul sebelumnya bukan berarti tidak muncul sekarang. Kata Panki. Meski dia berkata demikian, nyatanya dia sendiri pun tidak mempercayainya. Namun, karena dia adalah penguasa pulau, mendengar kata-katanya, semua orang di tempat kejadian terdiam. Mata semua orang sekali lagi kembali ke pintu keluar tangga. Banyak dari mereka berharap akan ada orang lain yang keluar. Namun saat berikutnya, fantasi mereka hancur karena pintunya perlahan tertutup, dan jalan menuju wilayah rahasia juga menghilang dalam sekejap mata, yang berarti orang-orang itu tidak bisa keluar sama sekali. Fakta seperti besi membuat mulut Panki dan yang lainnya terbuka lebar. Tuan pulau, apa yang terjadi? Saat berikutnya, seseorang segera bertanya kepada Tuan pulau Panki. Panki paling mengetahui wilayah rahasia, jadi tentu saja, mereka menaruh harapan mereka pada Panki, berharap Panki bisa menjawabnya. Namun mereka langsung kecewa, karena setelah sekian lama terdiam, Panki menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak tahu. Astaga, bahkan penguasa pulau pun tidak tahu, lalu siapa yang tahu apa yang terjadi? Untuk sesaat, semua orang saling memandang. Li Yunhai pasti tahu, seseorang tiba-tiba berteriak. Kata-kata seperti itu segera membangunkan semua orang, dan mereka semua mengalihkan pandangan ke Ye Tianyun. Ye Tianyun adalah satu-satunya yang keluar dari wilayah rahasia, dia tidak tahu siapa lagi yang tahu. Li Yunhai, apa yang terjadi? Kenapa hanya kamu yang keluar? Beberapa orang bertanya. Li Yunhai, kenapa mereka hilang? Apakah kamu menggunakan beberapa trik kotor di dalam? Beberapa orang bahkan menatap Ye Tianyun dan bertanya. Beberapa dari orang-orang ini masih netral, alasan mengapa mereka bertanya seperti ini adalah karena Ye Tianyun adalah yang paling mencurigakan, lagi pula, dialah satu-satunya yang keluar dari wilayah rahasia. Terima kasih telah menonton!